Selamat bertemu kembali dengan Mugi Lampur TV Pada hari ini hari Selasa tanggal 6 Desember tahun 2022 Saya sedang berada di kantor Kecamatan Banyumas Yang dulunya adalah Kadipaten Banyumas Ini saat ini saya sedang berada di Sebuah bawah sebuah pohon ini ya Ini namanya pohon tembaga Ini adalah pohon tembaga Di area pendopo kantor Kabupaten Banyumas ini Yang dulunya Kadipaten Banyumas ini Ada dua pohon tembaga Ini konon katanya adalah Diambil dari makam yang di area Karena yang asli dari terubusan bawah itu Anakan dari pohon tembaga yang ada di sana Yang terkait dengan sejarah Banyumas Inilah pohon tembaga Ini anakan dari yang ada di daerah Kalisube Daerah Pekundeng Ini ada dua ini Di sebelah timur dan sebelah utara Kalau yang sebelah Sebelah timur dan barat Ini yang disebelah timur Banyumas Karena sebelah barat Yang sebelah barat itu ditanam belum lama itu Baru setahunan yang lalu Pindahan dari Kalau ini tidak diketahui kapan Maksudnya Ditanam tapi sudah ada di sini Ini namanya pohon tembaga ya Jangan lupa Like yang belum subscribe Silahkan subscribe Dan saya harapnya Inilah Wujud daripada Yang dinamakan Pohon tembaga Ini hanya ada dua pohon Yang di karyasin Dan yang Keterkaitan dengan sejarah Asal-usul nama Banyumas adalah Yang di Daerah Kalisube Atau Pekundeng sana Asal-usul nama Banyumas itu juga Konon ada Kisah Bahwa Sebuah Pohon kayu tembaga Yang Hanyut Di sungai Serayu Dan Karena Tersinar-sinar matahari Kemelioan seperti emas Ada pohon tembaga yang hanyut Di air Sungai Serayu Dan akhirnya Seperti emas Dicebut Karena Seperti emas Di Air Jadinya Air dalam bahasa Banyumasnya Itu Banyu Seperti Kata Banyumas Tidak lepas Dari Sejarah Itu inilah Pohonnya Pohon tembaga Yang hanyut di sungai Pergiluan seperti emas Dan muncullah Nama Banyumas Dari Tidak lepas Dari Tidak lepas Tidak lepas Dari Tidak lepas Terima kasih.